Sementara itu pemirsa Family Office yang diusulkan Luhut Bin Sarpanjaitan dinilai akan menambah beban, terutama di Bali jika diinvestasinya dilakukan secara sembarangan tak sesuai kebutuhan dan tidak merata. Pengamat pariwisata Imadi Sulasejaya mengatakan Family Office akan mengatur dana orang kaya dunia di Indonesia dengan keharusan untuk diinvestasikan dengan insentif bebas pajak dan investasinya yang bayar pajak. Selain itu Family Office harus mempekerjakan masyarakat Indonesia dan lokal. Meski demikian regulasinya belum dirampungkan, menurutnya dampak positifnya meningkatkan investasi, lapangan pekerjaan, dan transfer teknologi. Sementara perlu juga diwaspadai dampak negatif investasi yang masuk. Seperti diketahui Bali khususnya, saat ini tengah bergulat dengan investasi pariwisata yang masif namun tak merata. Hal itu berdampak terhadap lingkungan dan tatanan sosial kehidupan masyarakat Bali. Maka dengan adanya Family Office, jika investasinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan konsep pembangunan Bali serta pariwisata Bali, maka akan menambah beban Bali. Selain itu akan tumbuh perbedaan perlakuan lebih istimewa kepada investor tersebut sebagai raja-raja kecil dan akan semakin menekan pengusaha lokal investor lokal. Meski demikian, ia tak yakin Family Office akan mampu menarik orang-orang kaya di dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena menurutnya syarat utama Family Office adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah Indonesia untuk menaruh dananya dalam jangka panjang di Indonesia. Mengingat regulasi yang berubah-ubah serta gagalnya memberantas korupsi seperti yang sempat disampaikan KPK. Sementara Ketua BTB Ide Bagus Agung Parta Adjana menilai rencana Luhut menjadikan Bali sebagai Family Office bagus untuk menaikkan branding terutama pariwisata Bali asal tidak dibebankan pajak. Selain itu, tingkat kepercayaan investor luar terhadap Bali akan jadi lebih tinggi. Ia pun melihat penerapan Family Office di negara lain cukup bagus seperti di Singapura dan Monaco. Menurutnya investor yang tertarik dengan investasi di Bali yaitu Amerika dan Eropa Timur. Bali Post melaporkan.